Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto tarakan pesan FX sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto tarakan pesan FX oke teman-teman seperti biasa sebelum kita berbicara tentang situasi yang ada di dunia kripto mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman kemudian juga bagi kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi dan persoalan keuangan mari kita berdoa bersama-sama semoga Allah segera memberikan keajaiban, solusi, dan jalan keluar teman-teman oke teman-teman pada era digital yang terus berkembang aset digital hari ini menjadi sesuatu yang semakin penting teman-teman jadi saya ulangi, jadi pada era digital yang terus berkembang aset digital seperti cryptocurrency ini telah menjadi sebuah hal yang semakin penting namun keamanan dan kepatuhan tetap menjadi perhatian utama bagi para pemegang aset ini dalam konteks ini, pendaftaran KKS teman-teman ini adalah sebuah perusahaan finansial yang ada di luar negeri jadi pendaftaran KKS ini sebagai penyedia layanan aset digital dengan lembaga otoritas atau lembaga yang ada di Perancis ini menandai sebuah perkembangan yang signifikan teman-teman jadi ini ada sebuah artikel jadi dengan adanya pendaftaran KKS dalam wilayah kerangka kerja regulasi yang ada di Perancis kita akan membahas apa manfaat dari pendaftaran ini khususnya bagi para pengguna P-Network serta apa implikasinya dalam konteks pasar keuangan digital teman-teman jadi bagi teman-teman yang belum mengerti tentang KKS teman-teman ini adalah sebuah layanan layanan untuk aset digital jadi KKS ini adalah sebuah bisnis layanan aset yang dimiliki bersama oleh kredit agrikol dan santander ini telah berhasil mendaftar sebagai DASP dengan AMF atau regulator yang ada di Perancis teman-teman dengan memiliki aset senilai kurang lebih 4,1 triliun euro KKS ini telah menjadi pemain utama di dalam sektor layanan aset teman-teman jadi pendaftaran ini ini menambah daftar perusahaan terkait kripto yang diatur oleh otoritas Perancis teman-teman berdasarkan info dari Newsway ini sekarang kita akan membahas apa kira-kira keuntungan bagi para pengguna P-Network dengan terdaftarnya KKS di dalam kerangka hukum finansial yang ada di di bawah naungan pemerintahan Perancis teman-teman jadi dengan adanya hal ini ada beberapa keuntungan bagi P-Network apabila core team melakukan kerjasama dengan KKS teman-teman jadi yang pertama adalah keamanan yang ditingkatkan jadi kalau kita lihat di sini keuntungannya bagi P-Network apabila pekerjasama dengan KKS jadi dengan pengalaman dalam layanan kustodial KKS dapat memberikan lapisan tambahan keamanan bagi pengguna P-Network kemudian melindungi aset digital mereka dari ancaman potensial dan serangan cyber teman-teman kemudian juga keuntungan yang kedua yang bisa didapatkan oleh P-Network apabila core team bekerjasama dengan KKS itu adalah dalam hal kepatuhan regulasi teman-teman pendaftaran KKS sebagai DASP menunjukkan komitmen perusahaan ini terhadap kepatuhan regulasi yang akan memberikan kepercayaan kepada pengguna P-Network tentang perlindungan aset mereka sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku di Perancis teman-teman kemudian juga kita akan membahas apa dampaknya apabila P-Network bekerjasama dengan KKS ini adalah dukungan institusional teman-teman sebagai anak perusahaan dari kredit agrikol dan santander KKS memiliki dukungan dan sumber daya dari dua lembaga keuangan besar yang ada di dunia dan ini akan memperkuat kredibilitas layanan yang diberikan kepada para pengguna P-Network teman-teman kemudian ada hal lain yang juga menjadi keuntungan apabila core team atau P-Network bekerjasama dengan KKS ya ini adanya keahlian dalam hal dunia industri teman-teman jadi dengan pengalaman yang luas dalam layanan aset dan keahlian dari perusahaan induknya KKS dapat mengembangkan solusi inovatif yang sesuai dengan kebutuhan spesifik dari para pionir yang ada di P-Network kemudian juga mempromosikan pertumbuhan ekosistem P-Network teman-teman kemudian ada lagi keuntungan berikutnya teman-teman apabila P-Network bekerjasama dengan KKS yaitu akses ke jaringan yang lebih luas melalui afiliasi dengan kredit agrikol dan santander maka para pengguna P-Network akan mendapatkan akses ke jaringan layanan keuangan yang lebih luas dan membuka peluang kolaborasi dan investasi yang lebih besar teman-teman jadi pendaftaran KKS ini sebagai DASP di wilayah kerja regional Perancis ini menandai langkah maju dalam integrasi lembaga keuangan tradisional ke dalam lanskap aset digital yang berkembang teman-teman hal ini juga menunjukkan pengakuan resmi dari regulator terhadap pentingnya infrastruktur layanan aset digital yang aman dan terpercaya jadi kesimpulannya teman-teman kalau kita lihat dari artikel ini bahwa pendaftaran KKS sebagai DASP atau Digital Asset Service Provider ini akan membawa banyak manfaat bagi para pengguna P-Network terutama apabila Core Team atau P-Network menjalin kerjasama dengan KKS pada saat Open MyNet teman-teman jadi manfaat mulai dari keamanan hingga dukungan institusional jadi dengan demikian langkah ini bukan hanya menguntungkan pengguna P-Network secara langsung tetapi juga membawa implikasi positif di dalam evolusi pasar keuangan digital secara keseluruhan teman-teman jadi kita semua tahu teman-teman P-Network ini berencana untuk diluncurkan ke publik di masa depan walaupun ancang-ancangnya pada tahun 2024 dalam pengertian akan melakukan Open MyNet pada saat itu kemungkinan P-Network akan dapat disimpan atau diperdagangkan melalui platform seperti KKS ini teman-teman namun yang jelas belum ada pengumuman resmi dari P-Network atau KKS tentang kerjasama semacam ini jadi kita selalu melakukan update informasi walaupun disini dituliskan bahwa apabila P-Network bekerjasama dengan KKS ini keuntungannya sangat luar biasa bagi P-Network namun sampai hari ini kita belum mendapatkan informasi resmi terkait adanya hubungan kerjasama yang real di antara dua lembaga ini teman-teman jadi demikian update informasi teman-teman dari New Swing kita berharap agar P-Network segera Open MyNet sehingga bisa menjalin hubungan dengan berbagai institusi keuangan terutama seperti KKS ini yang ada di dunia luar sana sehingga akan semakin mengembangkan dan semakin memperkaya ekosistem P-Network teman-teman oke sekian dari saya tetap semangat klik petir dan jangan lupa diseruput kopinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh